Halo SWAT Pertarung, kembali lagi di Radar Pertarung. Mimin kembali menemani kalian dengan rangkuman seputar informasi yang berada panas baru-baru ini mengenai dunia pertarungan. Tapi sebelum mulai, ambil posisi nyaman. Intro dulu bosku. Intro 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 Would you mind to talk a little bit more about Oliveira? How do you see you can beat him? How do you see him as your next opponent? I got a- I haven't started getting with my coaches and breaking down footage and doing all that, you know, everything that comes along with preparing for an opponent. But I probably just can't kick him, I promise. Di video kemarin, Mimin membahas beberapa kemungkinan Dustin Poirier akan mengalahkan Charles Oliveira. Rasanya tidak adil jika Mimin tidak membahas pula kemungkinan sebaliknya. Panasnya kelas ringan UFC ini sangat menarik atmosfer animo fans MMA. Seakan ikhlas ini adalah kelas yang bertabur bintang terbaik di UFC. Sebelum kita memasuki pembahasan ini, ada satu nama yang menjadi ancaman nyata bagi fighter top contender yang sedang naik-naiknya. Yaitu Isla Makachev yang sedang merangkul beban penurus legasi Habib Nurmagomedov yang baru saja mencatat kemenangan atas Thiago Moises di UFC Vegas minggu lalu. Dan saat ini melesat menuduki peringkat di top 5 ranking UFC kelas ringan. Sang pelatih bertangan dingin Javier Mendes dan Habib mengatakan, Makachev hanya butuh satu kemenangan lagi untuk hit the result pertamanya di UFC. Saat ini, Charles Oliveira adalah raja baru kelas ringan UFC setelah mengalahkan Michael Chandler pada UFC 262 melalui kemenangan KO di ronde kedua. Merebut sabuk juara Habib yang memilih pensiun sejak terakhir mempertahankan gelar juara kelas ringan UFC dengan mengalahkan Justin Deji Oktober 2020 silam. Keberhasilan Dustin Poirier atas Conor McGregor pada UFC 264 kemarin, sudah saatnya ia melawan juara dunia kelas ringan UFC, Charles Oliveira. Dan Habib juga mengkonfirmasi laga perubatan gelar Charles Oliveira versus Dustin Poirier akan diselenggarakan akhir tahun ini. Dengan hasil tersebut, kini Poirier berada di peringkat konsensus teratas untuk menjadi penentang gelar kelas ringan. Ini akan menjadi laga perubatan gelar keduanya di kelas lightweight. Juara kelas ringan UFC tersebut menghormati Dustin Poirier yang berkembang pesat sebagai lawan ancaman merebut sabuk dari tangannya di divisi 155 pun ini. Tetapi Dobrong masih yakin dengan kemampuannya untuk membuat The Diamond menjadi lawan tersulit baginya. Dobrong sendiri menyaksikan langsung dan duduk manis di pinggir oktagon di UFC 264 di Las Vegas kemarin dan menyaksikan pertarungan trilogi Poirier versus McGregor. Poirier muncul sebagai pemenang untuk kedua kalinya bertukurut melawan fighter asal Inlandia itu. Oliveira sendiri sudah memperkirakan The Diamond lah lawan berikutnya. Dalam kalangan fans MMA di seluruh dunia, banyak diskusi, pendapat, dan analisa yang beredar mengenai beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam pertempuran tersebut. Namun sididaknya, terdapat beberapa alasan yang menguatkan mengapa Dobrong memiliki kans untuk mempertahankan sabuk emasnya menghadapi The Diamond nanti. Yang pertama, Kreativitas dan Keterampilan yang dimiliki Oliveira Charles Oliveira adalah praktisi BJJ terbaik dengan kemenangan submission terbanyak dalam sejarah UFC. Meskipun biasanya dia menggunakan triangle choke untuk menumbuhkan lawannya, dia juga menggunakan variasi lain seperti rear naked choke, guillotine, dan front headlock. Dia juga kerap menggunakan kuncian yang menghancurkan area bawah seperti leg lock dan calf slisher. Kemampuan improvisasinya sangat terlihat pada saat Oliveira melawan Eric Weasley. Di UFC on Fox 2 pada Januari 2012 silam. Pada ronda awal, dia jelas mengincar leg lock. Weasley berusaha lepas dan ia langsung mengubah gerakannya menjadi reverse calf slisher. Sejak saat itu, kemampuan Oliveira untuk bergerak dan terus menangkan selalu meningkat. Ia dapat mengubah gaya dan kecepatan serangannya pada saat tertentu. Kemampuan tersebut adalah salah satu kualitas paling berbahaya yang dimiliki seorang petarung di MMA. Yang kedua, serangan Charles Oliveira terus berkembang. Oliveira tidak hanya terampil dalam melakukan kuncian. Serangan-serangannya terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Serangan lutut dan tenangannya terbukti menjadi alat yang efektif untuk menyentuhkan lawan. Terlepas dari kekuatan kaki, pukulan juga bisa sangat menghancurkan. Hal tersebut dapat terlihat pada UFC 262 Mei lalu, di mana ia memukul KO Michael Chandler dengan menggunakan hook kiri. Walaupun striking Oliveira belum se-level dengan petarung lainnya seperti Forrier, McGregor, dan Justin Gigi. Namun jika ia terus berkembang dan menggabungkan kekuatannya sudah pasti akan sangat berbahaya bagi petarung lainnya. Sebelum lanjut, Mimin ingin kembali mengingatkan untuk bergabung sama fanspek Radar Petarung di Instagram dan Facebook. Cek aja linknya di kolom deskripsi. Selain itu, Mimin juga mengajak penonton setiap Radar Petarung untuk berkontribusi terhadap upaya penyelamatan hutan tropis yang ada di Kalimantan sebagai salah satu paru-paru dunia dengan berdonasi di kitabisa.com Linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Nomor 3, Keterampilan Oliveira dalam kuncian Hal yang paling mengerikan tentang Dobrong adalah kemampuan menangkap lawan dalam kuncian triangle chock entah dari sisi manapun. Sangat fleksibel dan memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Sementara itu, untuk McGregor, kuncian sering menjadi kelemahannya selama ini dan memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Sementara itu, The Diamond yang memegang sabuk hitam Brazilian Jujutsu tak banyak melakukan takedown seperti Oliveira. Dia lebih mengenalkan tinju dan tendangan kebetis untuk melembahkan lawannya. Yang keempat dan terakhir Oliveira adalah seorang ekspertis Brazilian Jujutsu. Charles Oliveira dikenal sebagai salah satu praktisi BJJ terbaik di UFC saat ini. Dia memiliki sabuk hitam tingkat ketiga Jujutsu Brazil dan bisa menangkap lawannya dari posisi manapun. Dia memiliki catatan fantastis dalam rekor kemenangan submission terbanyak dalam sejarah UFC yang sebelumnya telah Mimin jelaskan. Namun, Poirier juga memiliki sabuk hitam Brazilian Jujutsu. Ia juga mencetak beberapa kemenangan dengan kuncian. Salah satunya adalah saat mengalahkan Anthony Pettis pada November 2017. Dalam pertarungan terakhirnya melawan Connor McGregor, ia dua kali tertangkap dalam kuncian Gula Tengcok. Namun, kuda percobaan submission tersebut dapat ia antisipasi dengan baik dengan kemampuan BJJ-nya. Dustin tampak tenang dan terupur ketika menghadapi posisi berbahaya tersebut. Perkembangan yang signifikan dalam permainan lantainya, pertarungan dengan Charles Oliveira akan menjadi matchup yang sempurna untuk mempertemukan duo sabuk hitam BJJ di dalam Octagon. Jika Oliveira hanya mengenalkan keahlian grappling-nya saat menghadapi Poirier nanti, tentu The Diamond bisa melindungi dirinya dengan baik dari ancaman kuncian Oliveira yang dikenal pariatif tersebut. Namun bisa jadi sebaliknya, jika Dustin Poirier lengah, maka Charles Oliveira akan memakannya. Karena Charles Oliveira yang telah berulang kali Mimin jelaskan, ia memiliki kecepatan, variasi serangan, serta dapat bergerak dari sisi manapun untuk melakukan kuncian. Ya menurut Mimin, pertandingan nanti tentu akan berjalan sangat alot. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Bukan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar sempat petarung tidak ketekanan video-video menarik seputar dunia Mixed Martial Arts. Stay tuned! Sampai jumpa di video selanjutnya.